Penjualan bersih Antam tahun 2019 melonjak 30% menjadi 32,81 triliun rupiah dibanding tahun 2018 yang sebesar 25,24 triliun rupiah. Sepanjang 2019, Antam mencetak penjualan emas tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, yaitu sebanyak 34 ton. Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan penjualan komoditas yaitu emas dan veroniko. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan Unaudit di situs resmi Bursa Efek Indonesia, penjualan veronikel Antam tahun 2019 naik 9% menjadi 26,349 ton nikel dalam veronikel dibanding tahun 2018 yang sebesar 24,135 ton nikel dalam veronikel. Volumen produksi veronikel Antam tahun 2019 mencapai 25,713 ton nikel dalam veronikel, naik dibanding tahun 2018 yang sebanyak 24,868 ton nikel dalam veronikel. Per 30 Desember 2019, nilai kapitalisasi perusahaan dengan kode saham ANTM itu tercatat sebesar 20,18 triliun rupiah. Berita terkini mengurusahaan dengan kode saham ANTM itu terkini mengurusahaan dengan kode saham ANTM itu terkini mengurusahaan dengan kode saham.